PJB ya, sebelumnya saya ingin kenalan dulu deh, satu-satu dari Mas Dwi Nanda ya, coba Ya Mas, selamat pagi, nama saya Dwi Nanda Purwanto sekarang kuliah di UNISMA ambil konsentrasi di sistem tenaga angkatan 2018 Nama panggilannya siapa? Dwi, Dwi Mas Nama saya Muhammad Riko, dari Universitas Islam Malang, Teknik Elektro ambil di konsentrasi sistem tenaga Panggilannya? Riko Ini semuanya asli dari mana ini? Untuk Mas Dwi, Prabu Linggo ya Iya, saya dari Prabu Linggo, Desa Seboro Kalau Mas Riko ini? Di Situbondo Oh, Situbondo mana? Penarukan, penarukan Sekarang ada di Penarukan? Iya Saya juga asli Situbondo Asli Situbondo Oke, sudah penalannya ya Saya lanjut aja langsung Untuk hari pertama ini Maaf kemarin saya nggak bisa Buka untuk openingnya ya Di BKL ini ya Karena kemarin ada Zoom meeting juga Sampai sore Jadi baru bisa hari ini ya Oke, kita Kita langsung aja ya Untuk hari ini saya rencana untuk Bahas tentang Salah PGB dulu aja ya Karena waktunya cukup Tingkat ya Di Zoom meeting ini hanya 40 menit ya Yang kita Yang diberikan oleh Zoom Jadi Kita manfaatkan disini dulu Selama 40 menit Nanti selanjutnya Kalau ada pertanyaan Kalau masih cukup Kita Ada sesi Untuk tanya jawab Langsung aja Kalau nggak cukup Kita main WA aja Nanti dibuatkan WA grupnya aja ya Biar komunikasinya Cepat ya Oke, kita langsung mulai aja Untuk meningkat waktu Oke, ini perkenalannya saya Nama saya Hendra Putra Suartadi Nelahir jelas disini Stubondo 10 Desember 1983 Sekarang saya di Probolinggo Tepatnya di Python Gama Islam Status menikah Dan ini nomor kontak saya Kalau Bisa nanti dibuatkan grup ya Mas Dwi ya Ini nomor HP saya Biar enak nanti komunikasinya Ini Riwayat pekerjaan saya Karir saya disini Masuk tahun 2005 Dan sampai sekarang Di Oke, kita lanjut Next Saya akan menyingkatkan Memberikan Apa namun Tentang profil PJB PT Pembangkitan Jawa Bali Adalah perusahaan Pembangkitan listrik Dan anak perusahaan Dari PT PLN Kami bergerak Di bidang pembangkitan listrik Operasi Perawatan Dan bisnis lainnya Yang terkait dengan Kelistrikan nasional PJB didirikan Tanggal 3 Oktober 1995 Kami berproposi Di berbagai daerah Di seluruh Indonesia Dan ini Berikutnya PJB Group Nah ini dari negara Menjadikan PLN Dan PLN mempunyai Anak perusahaan Yang namanya PJB Juga ILK PLN Di yayasannya ini Nah dan PJB ini Juga mempunyai Anak perusahaan Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Ini ada BPI BDSN KPJB S2P NII PJBS RE PJBI Dan SJI Dan PJBS ini Juga mempunyai Anak perusahaan Yang namanya MKP Dan SKP Nah MKP ini Yang berada di Di bawah naungan kita Yang saat ini Juga kita Kerjasama Di bidang pemeliharaan Dan operatornya Jadi PJB juga Membawahi PJBS Dan PJBS Membawahi MKP PJB ini Kita bekerja Kita bekerja Dibantu oleh MKP Kemudian Selain unit existing Ada juga Yang namanya UBJOM Yang sekalian ketahui Di unit 9 itu Itu operation maintenance-nya Dipegang oleh PJBS Juga bersama Juga bersama MKP Bawahannya Jadi PJB PJBS Dan MKP Ini sekarang Megang di operasi Pembangkitan Oke lanjut Inilah bisnis PJB Yang saat ini Di ini Memiliki bisnis Pemiliki Terintegrasi Lewat anak perusahaan Mulai dari sisi Financing EPC Konsultasi jasa Pelatihan Produksi listrik Penyiapan SDM Kita sudah Dengapkan juga Selain produksi listrik Kita juga Menyiapkan SDM Menyiapkan operasi Dan maintenance-nya juga Yang sekarang ada Di UBJOM Bisnis kita Di operasi Dan maintenance Stokis Dan implementasi Manajemen Aset pembangkit Ini Asetnya Yang dimiliki Oleh anak perusahaan PT PJBI PK Daya Energy PT PJBI sendiri Ada di 8 lokasi Organization Kalau yang Ini PJBI Ini investasi Bahkan investasi Memang Kalau RK Daya Energy Ini bagian Engineering Nah ini PT PJBS Juga kita Melakukan Operation Maintenance Bergerak Di bedang itu Dan SC Ini bergerak Di spare part Dan process Supporting lane Ini SKP 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 ini bagian Sertifikasi Sertifikasi Karyawan Jadi kompetennya Tekniknya Ini SKP Yang menguji Berupa sertifikat Nanti RSC BPWC EM PJB Akademi Tentang training Dan development Pendidikan Dan human resources Supplier Nah ini MKP MKP bergerak Di human resource Supplier Nah ini Yang saya Katakan tadi PJB product Ada power plan Ada engineering requirement Ada operation Maintenance service Investor power generation Human resistance Tenggara Sultan Inilah PJB Bisnisnya Dibergerak Di bedang ini Dan dibawa Di naungan Anak perusahaan semua Ini Yang megang Anak perusahaan semua Visi-misi PJB Yaitu Visi-misi Menjadi perusahaan Terdepan Dan terpercaya Dalam bisnis energi Berkelanjutan Di Asia Tenggara Jangan misinya Menyalangkan Bisnis energi Yang inovatif Dan kolaboratif Tumbuh Dan berkelanjutan Serta berwawasan Lingkungan Dua Menjaga tingkat Kinerja Tertinggi Untuk memberikan Nilai tambah Bagi para pemangku Kepentingan Tiga Menarik minat Dan mengembangkan Talenta terbaik Serta menjalankan Organisasi yang Egel dan Adaptif Adaptif Nah ini Yang Bara Pemangkit Yang dimiliki Oleh PJB Sekirang lebih 20.000 MB Total Di sini Nah ini yang saya katakan Tadi Unit Existing Unit Existing adalah Unit yang pertama kali Dibangun oleh PJB Murni dari PJB sendiri Yaitu Satu di Muara Karang Yang ada di Jakarta Dua Muara Tawar Sama ada di Jakarta juga Cirata ini Cerata ini Pembangkit air Ada di Bandung Berantas Sama juga Pembangkit air Yang ada di Malang Gersih PLTU Python Sini sendiri Sebawean Dan Supa Ini unit Existing Yang kalau OB Jomnya Di sini Indramayu Jawa Barat Pacitan Ini unit bisnis Yang dijalankan oleh PJBS Operation Maintenance Jadi hanya Sebatas PJB-nya Hanya sebatas Level Management Sedangkan Pelaksananya itu PJBS Dan MKP Kalau unit Existing Manajemen Pelaksana Itu PJB Dibantu oleh MKP Bedanya itu saja Kalau antara OB Jom Sama unit Existing Nah ini Kita lanjut saja ya Nah ini budaya Perasaan Yang Menggunakan slogan Akhlak Yaitu Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Di sini Panduan amanahnya Seperti ini Panduan berlaku Memenuhi janji Dan komitmen Dan lain sebagainya Lanjut Ini PJB-YMS Istilahnya Kita Menggunakan Pendoman ini Untuk mengimplementasikan Berbagai sistem manajemen Dan best practice Jadi Menggunakan Iso Pernah tahu Iso kan? Pernah dengar? Nah ini PJB Menggunakan ini Untuk Untuk manajemen sistemnya Baikpun di Pemeliharaan Maupun manajemennya Nah ini Sejarah OP Python PT PLN Pembangkitan Dan penyeloran Nama awalnya OP Python Yaitu ini PT PLN Pembangkitan Dan penyeloran Jawa Bali Jawa Bagian Timur Dan Bali Sehingga PLN KJT Dan Bali Sektor Python Kemudian tahun 1995 PLN Melebur Menjadi dua Yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali Satu Dan Jawa Bali Dua Nah Tahun 97 ini Python Mengikuti yang PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali Dua Masuk grup ini Sehingga pada tahun 2000 Diresmikan kembali Berdiri sendiri Antara pembangkit Penyaluran Itu dibisah Dan distribusi juga Dibisah Akhirnya Dipembangkit Namanya ini PT PJB Upayton Nah ini PT Upayton Pada awalnya Unit 1-2 PT PJB Yang mengelola Operatornya juga PT PJB Kapasitas 400 Total 2x400 800 Yang rencana Pada awalnya Unit 34 Akan kita Akusisi juga Tapi ternyata Perkembangan Kedepannya Berubah Diakuisisi oleh PT PEC Sama Negara Akhirnya Dikena oleh PT PEC Ini Ada 1 unit 815 Di Unit 5 dan 6 Kena PT Jawa Power PT JTL 610 Dua unit 78 Kena PEC Dari dulu Dan IPEC Ini Pembangunan Pertama itu 1, 2, 5, 6, 7, 8 Pertama kali bangun Kemudian disusul oleh Ini unit 3 Kena PT MOMEI Juga Ada 2 unit Dan ini Kubejom Unit bisnis Yang Oleh PT PJB Ada 1 unit 660 Lokasi dan Lokasinya di Jalan Raya Stubondo Surabaya Stubondo KM 142 Ini Luas tanahnya Sekitar ini Kurang lebih Kondisi meteorologinya Seperti ini Ini diambil Tahun 99 Sekarang update-nya Tidak ada Oke Lokasinya disini Ini 1, 2 Unit 3 Unit 56 7, 8 Dan unit 9 Belum pernah Masuk ke unit Mas Dwi sama Mas Riko Belum Belum Oke Nanti Saya coba Diskusikan Sama Manajemen Untuk bisa Masuk Ini Struktur Organisasi PJB Python Paling tertinggi Yang memegang Namanya General Manager Python Kemudian Di bawahnya Ada Manager Engineering Nah ini tugasnya Semacam Menganalisa Setiap Kejadian Setiap Gangguan Nah itu Melakukan Kajian Kenapa terjadi Perusakan Terus Kedepannya Bagaimana Nah Intinya Solusi-solusi Atau Improvement-improvement Inovatif Yang akan Dia lakukan Supaya Kejadian-kejadian Itu tidak Berulang Kembali Sehingga Inilah tugas Manager Engineering Sini Ada Bawahnya Supervisor Senior System Owner Supervisor Senior Senior Owner Supervisor TI Dan Supervisor Manajemen Mutu Risiko Dan Kepatuan Kalau SO ini Yang tugasnya ini Menganalisa Menganalisa Membuat RCFA Di setiap Kejadian Yang saya katakan Tadi Ini tugasnya Ini Kalau TO ini Adalah Semacam Pengambilan Data dari Peralatan Atau Equipment Yang Jadi Trend-trendnya Dari peralatan Mulai dari Vibrasi Amper Itu Ini Yang mengambil Di setiap Peralatan Ini sekaligus Menjadi Record ya Data kita Tentang Suatu Peralatan Kapan Waktunya Melakukan Maintenance Kapan Waktunya Untuk Melakukan Penggantian Penggantian Nah ini Tugasnya ini Jadi Di setiap Peralatan Dia menguji Dengan alat Ujinya Nah disitu Termonitor Peralatan Ini Masih dalam Keadaan Baik Atau tidak Andai pun Baik Andai pun Dia tidak Baik Dia memprediksi Bisa Berapa Bulan Bisa Beberapa Hari Ataupun Beberapa Hari Dia bisa Memprediksi Dari alat Itu Sehingga Nanti Kedepannya Bisa Merencanakan Pemeliharaan Tugasnya SO Kalau TI Ini Telekode Informasi Ya bagian Tentang Software Ataupun Aplikasi Dari Management Ya ini Tugasnya Sekala Senior Management Mutu Risiko Dan Peraturan Peraturan Yang Dari Management Ya ini Tugasnya Oke Manager Operasi Tugasnya Ya itu Tentang Tentang Operasi Pembangkit Pola Operasi Pembangkit Nah ini Yang Tugasnya Sebagai Manager Supervisor Rendal Operasi Adalah Rendal Ini Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Jadi Rendal Itu Singkatan Dari Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Nah ini Yang Merencanakan Dan Mengendalikan Pola Operasinya Kita Dari Sistem Pembangkit Bagaimana Jadi Dia yang Meroperasikan Tentang Kegiatan Sehari-harinya Bangkit Ya dia yang Merencanakan Nah ini Supervisor Senior Produksi PLTO 12A BCD Ini Yang Ini Operatornya Jadi Operatornya Ada Ada 4 Sip Sip A Sip B Sip C Sip D Supervisor Senior Bahan Bakar Dan Niaga Nah ini Dia yang Mengatur Bahan Bakar Bahan Bakarnya Si Pembangkit Batu Barah Jadi Masalah Pembelian Masalah Mutu Kualitas Ataupun Kalori Bahan Bakar Yang dibutukan Oleh Pembangkit Nah ini Yang mengatur Supervisor Senior Kimia Dan Lab Nah ini Mengatur Tentang Kebutuhan Kebutuhan Dari unit Semacam Hidrogen Amonia Pospat Nah dia yang Mengurus Untuk Kebutuhan unit Manager Pemeliharaan Nah Manager Pemeliharaan Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 divisi Supervisor Rendal Pemeliharaan Hampir sama dengan Supervisor Rendal Operasi Nah dia Merencanakan Dan mengendalikan Pemeliharaan Jadi Setiap Pekerjaan Itu direncanakan Waktunya Terus Spare partnya Materialnya Jadi Dia yang Merencanakan Kalau Supervisor Senior Outfit Management Ini yang Mengatur Nah di Pemeliharaan UB Python Itu ada Beberapa macam Jenisnya ya Senior Outfit Ini adalah Salah satu Jenis Pemeliharaan Di mana Tiap tahunnya Kita melakukan Pelaksanaan Yaitu Namanya Breakdown Maintenance Yaitu Unitnya Mati Nah Unitnya Mati Yang disebut Dengan Overhaul Mungkin Mas Kwi Pernah Dengar Dari Rupanya Overhaul Nah Inilah Yang Mengatur Untuk Perencanaannya Tugasnya Senior Outfit Management Ini hampir Sama Dengan Rendal Pemeliharaan Cuma Bedanya Di Rendal Pemeliharaan Perencanaan Dan Pengendalian Pemeliharaannya Itu Unit Mati Bisa Unit Beroperasi Juga Bisa Ya Tugasnya Tapi Kalau Ini Sama Dengan Rendal Perencanaan Dan Pengendalian Tapi Khusus Di OTAG Management Pada Saat Unit Breakdown Dalam Artian Overhaul Maintenance Jadi Periodiknya Adalah Overhaul Maintenance Ada Yang Mengatur Mulai Dari Perencanaan Waktunya Harinya Jenis Pemeliharaannya Terus Material Material Atau Part Yang Dibutuhkan Dia Yang Mengsekusi Jadi Bedanya Antara Rendal Pemeliharaan Adalah Itu Beda Beda Aja Operasi Pembangkitnya Aja Kalau Rendal Pemeliharaan Ini Pada Saat First Major Baik Yang Bersifat Rutin Ataupun Bersifat Emergensi Itu Rendal Pemeliharaan Tugasnya Kalau Siner OTAG Inilah Pemeliharaan Yang Sudah Direncanakan Dalam Artian Kalau Sudden Unit Atau Oper Hull Sudah Ditentukan Waktunya Jadi Dia Yang Melakukan Pemeliharaan Kalau Rendal Itu Post Major Artinya Dalam Keadaan Emergensi Kalau Yang Ini Dalam Keadaan Terencana Lanjut Yang Kedua Supervisor Senior Har Mesin Boiler Turbin Dan Alat Alat Bantu Ini Bagian Mesin Mesin Satu Bagian Di Turbin Dan Boiler Yang Ini Ada Mesin Dua Nah Mesin Dua Ini Di Bagian Sistem Bahan Bakar Dan Abu Jadi Tugasnya Di Bagian Batu Barak Dan Abu Batu Barak Fly As Abu Perban Ada Kontrol Disini Ada Listrik Disini Ada Sarana Sarana Adalah Bagian Sipil Untuk Konstruksi Konstruksi Disaran Ini Tugasnya Kalau Lingkungan Bagian Lingkungan Jadi Kita Bekerja Juga Jangan Jangan Melupakan Lingkungan Sekitar Kita Jadi Intinya Habis kerja Jadi Ada Misalnya Untuk Kita Membutuhkan Minyak Pada Saat Mengganti Minyak Yang Lama Menjadi Yang Baru Minyak Yang Lama Itu Harus Kita Rapikan Jadi Lingkungannya Jangan Sampai Ada Ketumpahan Minyak-minyak Yang sudah Lama Bekas Itu Tugasnya Senior Lingkungan Adalah Ini Ketiga Adalah Di bidang Keselamatan Ini ada hubungannya sama Pekerjaan-pekerjaan Semuanya Jadi Dia yang Mengatur Baikpun Aturannya Bagaimana APD Bagaimana Itu dia yang Mengatur Dan Geser ke Manager Logistik Manager Logistik Ini Adalah Yang Mengatur Misalnya Tentang Part-part Ataupun Material Yang kita Minta Yang diminta Oleh Manager Pemeleraan Manager Operasi Engineering Nah Mintanya Yang Mengakomodir Adalah Manager Logistik Nah Disini Ada Tiga Ada Tiga Divisi Yaitu Supervisor Inventory Kontrol Dan Katalor Nah Ini Yang Mencarikan Harga Kalau Supervisor Pengadaan Ini Yang Mencari Barangnya Kalau Administrasi Gudang Adalah Tempat Misalnya Tempat Untuk Material-material Berkumpul Jadi Setelah Ada Harga Pengadaan Ini Beriringan Setelah Dibeli Nanti Ada Di Gudang Dan Ini Yang Mengatur Keluar Masuknya Barang Besar Ke Manager Keuangan Bisa Ada Tiga Tempat Yaitu Supervisor Senior SDM Yang Mengatur Human Human Resource Jadi Karyawan Dia Yang Ngatur Supervisor Senior Umum Ini Bagian Sekretariat Jadi Semacam Ada Juga Ada Hubungannya Sama GM Ini Tentang Jam Kerjanya GM Ataupun Jadwal Rutin GM Juga Ini Mengatur Tentang Administrasi Administrasi Dalam Artian Misalnya Kendaraan Ataupun Kegiatan-kegiatan Sosial Yang Dimiliki Program Program Yang Dimiliki Oleh BJP Dia Mengatur Supervisor Keuangan Jelas Ini Mengatur Dengan Cashflow Keuangan Kita Kita Fokus Ke Air Listrik Terima Oke Di sini Disini ada Supervisor Senior Pemilihan Listrik yang tadi kita lihat ya ini Supervisor Senior Hard Listrik. Disini ada pemeliharaan listrik itu kita bagi dua. Disini ada Staff Listrik Tim Turbin namanya dan Staff Listrik Tim Boiler. Yang saya garis merah ini adalah tim BGB-nya semua termasuk Supervisor-nya. Disini ada Bapak Marwoto, saya sendiri, Lukmanul Hakim, Adi Susanto, dan Fakih Al-Faru. Dan dibantu oleh MKP. Nah MKP-nya ini ada empat. Yusuf Kurniaseto, Sumariati Firdaus, Baun Sasmito, Govur3. Dan di Staff Listrik Tim Boilernya ada Ahmad Hidayat, Andi Ardianto, Andi Santoso, Andi Susilo, Hafid. Dan kemudian dibantu oleh tim MKP-nya sendiri ada empat juga yaitu Zainul, Samsul, Wahyu Agus, dan Sipul. Nah ini Mas Ansar, Supervisor-nya. Nanti kalau misalnya ketemu atau pas lagi ada di unit, ini Supervisor Sinal Penelitian Listriknya. kalau Staff Listriknya ini Pak Marwoto mungkin kalau ketemu wajah-wajah ini bisa minta bimbingan kalau pas lagi ada di unit. Nanti saya usahakan coba ke unit ya, sambil biar tahu unit, biar tahu juga tim-tim listriknya. Mungkin sekilas dengan wajah-wajah ini mungkin ketemu besok, kapan-kapan. Dan tim boilernya ini. Oke, ada empat. Ini full tim-nya. Oke, mungkin bisa ngeliat. Oke, PLT Python kapasitas terpasang 2x400 MW. Kapasitas Neto-nya 2x300 MW. Wailer Manufaktur-nya dari USA, General Manufaktur-nya dari Jepang. Tahun operasi unit 1 tahun 1994, unit 2 tahun 1993, bahan bakar, batu bara, konsumsi batu bara. Perharinya itu 4.750 ton. Totalnya 3.467 ton per tahun. Lokasinya ini jumlah tenaga kerjanya 273 orang. BGB aja. Data konsumsi batu-batu bara 2, ini kontraktornya. Sumitomo, ABB, Bukaka. Ini Sumitomo bagian motor. Kalau ABB ini bagian trafo-trafo. Bukaka ini call handling. Hyundai ini bagian wiring ini kayaknya. Wiring ini MOV. Ini kurang tahu saya. Berdasarkan merek-merek aja sih di lapangan. Ini supervisinya dari unit 1-2. Tim komisinin PLDU-nya sendiri dari DBLN. Dan konsultannya dari ini. Kontraktornya dari konsortium. DTSI, CE, dan CE. Kontribusi UPy Python terhadap sistem. Nah ini. Ini UPy Python. Jadi kita menyaplay ini yang warna biru ke gratin, terus ke bingin, ke ngaran. Dari sini. Ini supply-nya UPy Python. Yang warna biru. Terus perkembangan teknologi UPy Python. Dari mulai 2007 kita melakukan inovatif-inovatif. Ya salah satunya ini meningkatkan efisiensi turbin. Dengan cara merehab turbin. Meningkatkan keandalan. Di desain fabrikasi HBH-nya. Diganti, meningkatkan efisiensi boiler. Dengan pemasangan dinamik klasifier. Kurangi potensi kerugian dari overheating dan penggantian tube. Dengan re-engineering, re-heater tube. Meningkatkan keandalan dan efisiensi. Tahun 2015. Yaitu redescent dan fabrikasi derator. Dan integrasi fire alarm, CCTV, akses elevator, patrol check security di 2016. Ini beberapa penghargaan yang kita dapat. Dimulai tahun 2014-2017. Kita mendapatkan proper mas. Ini di bidang lingkungan. Ini di bidang lingkungan. Kita dapat. Masih dapat dua kali sih. 2017 sama 2020. Lupa saya. Kembali. Sistem manajemen K3. Juga kita dapat. Proper mas di bidang lingkungan. Oke. Itu saja. Sementara pengenalan-pengenalan PJP. Apa ada pertanyaan dari sini? Itu itu mas. Mau nanya mas. Itu kan. Silahkan. Itu kan di bagian pemeliharaan itu kan. Yang bagian pemilihan itu kan. Ada pemilihan turbin dan boiler itu. Seperti apa? Seperti apa misalkan kok terjadi pemeliharaan pada turbin dan boiler itu mas? Ini ya. Ini hanya semacam pembagian saja ya. Karena. Luas. Jadi apa namanya. Pekerjaannya banyak. Juga. Area-nya luas banyak sekali. Jadi kita sebenarnya pembagian ini sudah banyak melakukan apa ya? Semacam perubahan-perubahan ya. Kalau dulu. Saya tahun 2005 masuk. Pada namanya listrik itu dibagi menjadi dua. Ada dua divisi. Yaitu tim pemeliharaan preventif. Tim pemeliharaan korektif. Preventif ini semacam rutin. Untuk pekerjaan rutin. Pemeliharaan rutin mulai dari pengecekan visual. Pengecekan fisik. Equipment itu. Ya hanya sebatas itu preventif. Dan korektifnya adalah pekerjaan yang sifatnya emergensi. Dia yang melakukan. Jadi kalau preventif ini pekerjaan rutin yang direncanakan. Sedangkan korektif. Termasuk yang direncanakan. Tapi akibat dari gangguan-gangguan yang tiba-tiba terjadi. Kemudian berubah lagi. Berubah lagi. Menjadi ini. Jadi antara preventif sama korektif dilebur jadi satu. Nah kita untuk membagi dengan luasnya area dan banyaknya equipment. Jadi kita bagi dua. Jadi memang hanya sebatas apa ya? Semacam khususan lah. Jadi kalau misalnya di area ini terjadi ada WO. Ada gangguan ataupun ada troubleshooting. Jadi inilah. Misalnya area mana? Area turbin. Jadi kewajibannya area turbin adalah ini. Marwoto. Jadi ini. Empat orang ini dan ini. Jadi kalau misalnya sebaliknya ada gangguan di area boiler. Tugasnya adalah ini. Saya tidak bisa menjelaskan. Area-nya dari mana ke mana. Tapi cuma semacam gambaran saja. Kalau tim turbin itu areanya adalah perairan sama lantai turbin. Itu saja. Kalau boiler area cool handling. Cool handling itu semacam batu bara dan fly ash. Plus area boiler. Jadi bangunan boiler itu aranya tim boiler. Plus batu bara dan fly ash. Kalau turbin. Lantai turbin. Dari 1 sampai lantai 5. Nah itu areanya si turbin. Udah-udah nanti bisa ke unit. Jadi saya menjelaskan secara detail kenapa dibagi ini. Ini semacam batas area saja. Jadi semacam tanggung jawab lah. Istilahnya kalau gampang-gampang hanya. Mungkin kalau ada pembagian jadwal piket mungkin. Area-nya sini. Area-nya sini. Nah semacam seperti itulah. Jadi terkoordinasi lah. terorganisir juga. Jadi mana kalau ada gangguan ini yaudah. Yang berangkat ini melakukan eksekusi ini. Jelas Mas Dwi? Jelas-jelas Mas. Oke mungkin ada lagi. Satu lagi Mas. Satu lagi Mas. Itu kan sempat dari ada wacana. Ada wacana itu kan dari pemerintah. Itu kan katanya ingin mempensiunkan tenaga listrik di bagian PLDU. Itu nanti misalkan memang benar akan dipensiunkan. Nanti itu bagaimana sendiri Mas. Dari PLDU ini. PLDU Python ini gimana kedepannya nanti Mas. Selan dari Masnya itu seperti apa? Gambaran seperti Masnya. Apakah akan berganti dari menggunakan batubara, mengganti ke air atau gimana? Jadi nanti Mas sebagai tenaganya, sebagai penggerak utamanya itu Mas? Ya itu kan semacam wacana yang sudah lama. Tapi ini baru dikencara. Istilahnya dipaksakan untuk berhenti PLDU-nya. Karena gini, batubara kan semakin lama kan, kalau diambil teruskan, semakin lama kan semakin habis. Nah makanya pemerintah ini dan dunia semacam MOU untuk PLDU itu sudah terlalu banyak mengambil kekayaan alam, menggerus kekayaan alam, yang dikhawatirkan nanti habiskan gitu. Jadi punya wacana untuk ditutup PLDU-nya. Nah bagi saya seperti ini. Wacana untuk mengganti bahan bakar batubara ke energi, namanya EBT ya, energi baru terbarukan. Menggunakan bahan bakar itu EBT. Tapi di jangka waktu yang di deadline sesingkat ini, kita aja gini, memproses membangun unit, membangun pembangkit, itu membutuhkan berapa tahun. Nah ini saya tahu sendiri di mana namanya, ini baru, apa ya, kalau tidak salah, membangunnya tahun, ya, 90-90 gitu. Dan baru beroperasi di, lancar di 92, 93, sekitar 2 atau 3 tahun lah untuk membangun unit ini. Sekarang dengan jangka waktu yang cukup singkat, LTU yang ada di di Indonesia ini cukup banyak. Sekarang untuk berkanformasi menjadi bahan bakar energi baru dan terbarukan, butuh dana berapa? Dalam waktu singkat itu nggak bisa. Ya untuk, untuk membangun energi yang dibutuhkan dengan kondisi saat ini, dengan iklim yang saat ini, itu sulit bagi saya. Ini menurut saya sih ya, sulit. Ini pendapat pribadi aja sih, sulit. Karena apa? Membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang panjang, membutuhkan usaha dalam artian uang, juga human resource-nya untuk membangun secara serentak. Misalnya gini, di deadline 3 tahun nih. Di deadline 3 tahun. Sedangkan pembangunannya membutuhkan misalnya 1 tahun setengah atau 2 tahun. Dengan lebih dari 10 pembangkit yang harus kita redesign menjadi bahan bakar energi baru terbaru kan? Sudah membutuhkan uang berapa, menghabiskan uang berapa, dan waktunya masuk nggak gitu. Nah jadi kemungkinan, kalau untuk menggeser ke sana, ya secara pelahan-lahan, mungkin percobaan dulu di satu pembangkit, kita coba dulu ke energi baru terbaru kan, menggunakan bahan bakar apa. kita coba satu dulu gitu. Dan untuk kedepannya si PJB ini, makanya tadi saya dijelaskan di depan ini, kita melakukan inovatif di di bisnis ini. Nah jadi kita PJB, di depan kita ya, PJB ini lagi sekarang ingin memperlebar bisnisnya, nggak di ini saja sudah. Misalnya power plant, power plant kita kan anggap aja sudah mau dialih fungsikan kan, katakanlah ditutup lah untuk redesign kembali menuju energi baru terbaru kan itu kan, dengan bakar yang beda. Nggak apa aja yang power plant ini sudah nggak bisa lah, bisnisnya lagi macet nih misalnya. Makanya PJB ini ingin mengembangkan lagi bisnis-bisnis baru, mungkin kayak Pertamina. Sekarang Pertamina bikin power plant untuk semacam perusahaan-perusahaan gede lah, yang membutuhkan pembangkit lah, ini juga seperti itu. Bahkan ada yang ini, melakukan bisnis apa yang kemarin saya dengar itu. Ini, baterai. Baterai. Jadi kan pemerintah ini lagi bincar-bincarnya untuk melakukan apa ya, semacam mobil listrik ya. Jadi kan memerlukan baterai. Nah itu Pertamina sudah melakukan gebrakan-gebrakan ke sana. Makanya sekarang PJB ya ke depannya seperti itu akan melakukan, akan mengembangkan bisnis-bisnis selain power plant ini, selain lima ini. Tapi menurut saya ke depannya ya enggak mungkin misalnya kita di deadline tiga tahun untuk melakukan perubahan itu sangat sulit. Jadi secara perlahan-lahan dan sambil perlahan-lahan itu bisnis PJB akan terus dikembangkan selain di lima lima ini, lima intinya ini. Seperti itu. Ada lagi? Cukup, saya diri saya cukup, mas diri saya, mas cukup. Mas Riko mungkin, jadi untuk hari ini, saya karena keterbatasan waktu si zoom ini ya, akan cuma di waktu 40 menit. Karena ini bukan, bukan, istilahnya bukan yang nangat. Berbayarlah yang gratisan, jadi cuma dibatasi 40 menit. Hari ini materinya cukup pengenalan dulu di PJB, baikpun PJB Pusat, PJB Python, dan Harlisnya sendiri. Mungkin besok, mungkin minggu depan ya, minggu depan nanti saya kabari lagi, saya usahakan satu minggu ada dua kali semacam seperti ini. jadi minggu depan kita sharing di ini, tentang pembangkitan ya, pola operasi ya. Itu hari ini dari saya sudah cukup, minggu depan kita ketemu lagi untuk bahas materi pembangkit. Untuk selanjutnya, materi-materi selanjutnya, nanti saya kabari tiap apa ya, tiap pertemuan lah ya. Karena saya harus menyiapkan materi ini di luar di luar konteks ini. Harusnya offline jadi online. Kalau online harus menyiapkan materi ini. Agak-agak ngeluh ini. Oke, nanti Mas Nanda dibuatin via grupnya aja ya, biar kita bisa komunikasi. Ini nomornya saya dicatat ya. Sudah, sudah, Sudah ya. Nanti saya tunggu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, mas, cukup. Sudah cukup ya. Oke dah, saya tutup sesi hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan dengan materi pembangkitan. Saya akhiri sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas ataupun tidak berkenan, mohon maaf dan nanti disampaikan kalau ada yang materi-materi yang kurang jelas atau informasi-informasi apa, kita lewat grup aja. Makasih, selamat siang Mas Nanda dan Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati